Berkelahi, AFC siapkan sanksi untuk Thailand dan Indonesia. Sepak bola Asia Tenggara baru-baru ini membuat heboh dunia sepak bola dengan aksi pertandingan sepak bola tidak sportif ketika Thailand dan Indonesia usia 22 tahun bertemu di final SEA Games 2023. Pada pertandingan yang dimenangkan Indonesia dengan skor 5-2 tersebut, staff ofisial Thailand dan Indonesia terlihat saling pukul dan adu fisik yang menyebabkan wasit mengeluarkan banyak kartu merah. Thailand yang berselebrasi di depan bangku cadangan Indonesia ketika menyamakan skor menjadi dua sama, dianggap menjadi biang krok keributan yang terjadi. Namun Indonesia yang berselebrasi sebelum peluit ditiup juga dianggap menjadi sumber panasnya suhu pertandingan. Sebagai induk yang menaungi sepak bola Asia Tenggara, AFC tentu mengetahui akan kejadian ribut-ribut antara Thailand dengan Indonesia. Juru bicara AFC, mengumumkan melalui Reuters tentang skandal antara Timnas Thailand dan Indonesia bahwa AFC kecewa dengan kekacauan di final sepak bola SEA Games. AFC menekankan pentingnya fair play, saling menghormati dan sportivitas dan tidak akan mentolerir semua tindakan kekerasan semacam itu. Oleh sebab itu, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, setelah kejadian tersebut, mempertimbangkan untuk menghukum Timnas Thailand maupun Timnas Indonesia. VN Express, salah satu media Vietnam, menanyakan kepada AFC hukuman apa yang mungkin dihadapi Timnasional dan Indonesia. AFC kemudian mengatakan, meski medali SEA Games tidak hangus, namun, pemain dan staf pelatih Thailand dan Indonesia yang terbukti terlibat tawuran akan didenda. Dan tidak cukup hanya itu, bagi yang terbukti, AFC tidak akan segan-segan memberikan sanksi berat berupa membanetnya dari kompetisi. Terima kasih telah menonton!